Selain kampanye-kampanye terselubuh, di masa tenang seperti sekarang ini warga juga dihimbau untuk mewaspadai politik uang. Apalagi beberapa hari lalu telah terjadi dugaan politik uang yang dilakukan paslon di Kulonprogo. Pusat Kajian Antikorupsi, Pukat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, desak Sendra Gakumdu tindak lanjuti kasus dugaan manipolitik di Pilkada Kulonprogo. Pukat UGM menilai penyelesaian kasus dugaan politik uang penting untuk segera dilakukan. Karena jika terbukti melakukan tindak politik uang, maka pihaknya dapat langsung memproses sesuai hukum yang berlaku. Kita meminta kepada penegak hukum, Gakumdu khususnya yang ada di Jogja, karena ini temuan ada di wilayah Yogyakarta dan juga di IE maksud saya, di Kulonprogo. Dan kita berharap penegak hukum bisa membongkar kasus ini karena hukum acaranya sangat cepat dalam waktu 2x24 jam maksimal. Jumat pekan lalu, Panwas Kulonprogo menyita sejumlah kardus berisi biskuit ibu hamil, kalender bergambar salah satu paslon dan uang tunai Rp180.000 dari rumah warga di desa Kerembangan, Panjatan, Kulonprogo. Panwas bersama Gakumdu akan melakukan kajian terhadap dugaan politik uang dalam kasus tersebut. Jelang pencoblosan, potensi politik uang akan terus terjadi. Pukat UGM mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menolak praktik politik uang. Selain itu, Pukat UGM juga meminta warga berani melaporkan kepada pihak terkait jika menemukan praktik politik uang. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.